Amma man la yuhsinul fatihata hibzon Lazi ma'amu ta'allumuhat aukiru aduha min mushabin Artinya ada pun orang-orang yang tidak bagus baca fatihanya secara hafalan Jadi kalau disuruh baca fatihah dia kagak hafalan Dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh Dia kagak bagus itu baca fatihah secara hafalan Nah itu bagaimana? Maka diwajibkan agar orang itu belajar Belajar fatihah dengan secara hafalan Aukiru aduha atau kalau dibelajar kagak hafal-hafal juga Yaudah baca aja tuh fatihah Min mushabin yaitu dari mushab Nah disini artinya boleh kita kalau sholat tidak hafal dibaca Boleh? Ya dibaca Ada orang sholat Kan dia mesti baca fatihah Dan rata-rata orang kalau baca fatihah hafal gak? Hapal Nah ternyata orang ini tidak hafal Baca fatihahnya Suruh belajar terus Biar hafal Tapi kagak hafal-hapal juga Sementara dia harus sholat Nah maka boleh disolat sambil melihat mushab Lihat mushab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai ayat yang terakhir Itu begitu Ya saudara Jadi artinya agama gampang Tidak pernah menyusahkan orang Ya jadi kalau dia kagak hafal fatihah Yaudah baca aja Baca gak apa-apa Terus mushabnya Ya pergi ma'adadadam Walau bishiroin Sekalipun Dengan cara membeli Di rumah gak punya mushab Tapi mau sholat Belum hafal baca fatihahnya Sementara dia mesti baca Itu fatihah Mushab gak punya Ya beli Belinya jadi wajib hukumnya Itu namanya Walau bishiroin Sekalipun dengan cara membeli Aw ijaratin Atau dengan cara nyewa Ya disewain Ada orang punya quran Nih kalau ente mau Saya seewain Seminggunya berapa duit Boleh Gak apa-apa Aw ijaratin Atau dengan cara Ya ijarah Dipinjemin Jadi kalau ijarah disewain Mesti pakai bayar Kalau ijarah Cuma dipinjemin aja Tapi nanti dikembalikan lagi Nah jadi itu Untuk mendapatkan mushab Ada beberapa cara Bisa dengan cara Dia membeli Bisa dengan cara Dia menyewa Bisa juga dengan cara Dia meminjam Dan diwajibkan juga Untuk menghasilkan cahaya Pada saat lagi gelap Nah kalau kita Salatnya Salat isya Salat subuh Salat maghrib Yang memang Sudah mesti ada lampu Sebagai penerangan Karena memang gelap Kalau tidak ada cahaya lampu Sekarang dia mau sholat Patihah kagak apal Ya harus baca Di dalam mushabnya Dia melihat mushab Kan perlu ada pencahayaan Nah berarti lampunya juga Wajib disiapkan Kalau kagak ada lampu Ya beli Lampunya Wajib dibeli Gak ada alasan Saya mau baca Quran Salat Tapi gak bisa Karena Ya gelap Gak ada lampunya Nah itu termasuk Sarana-sarana Tersebut Hukumnya Wajib Dia dapatkan Apakah dengan cara Membeli Dengan cara Menyiwa Ataukah dengan cara Meninjam Nah itu sama Mushabnya Atau cahayanya Ya lampu Yang memang pada saat Dia sholat Waktu-waktu lagi malam Lagi gelap Waktunya Begitu juga Yalzamuhu Wajib Bagi seseorang Ay Yatala Konahamin Syaksin Untuk Ya Mengajarkannya Dari seseorang Wahwa Bis sholati Sementara Di dalam sholat Atau ada orang Ya Dia memang Kagak bisa Kagak bisa juga Tapi ada yang Mentalkin Artinya Ada yang ngajarin Nah itu boleh Wajib juga Mengajarkannya Ya Disolat Allahu Akbar Nah Kemudian Dia ajarin Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Boleh begitu Ya Jadi Disolat Baca fatihah Tapi ada yang Mengajarkannya Wahwa Bis sholati Sementara dia Dalam posisi Lagi sholat Walaya juzulahu Tarku hazil umuri Dan tidak boleh Bagi orang tersebut Meninggalkan Ya Urusan-urusan ini Illa Indata Azuri Kecuali Manakala Dia menemukan Huzul Fa'ina Jazza Kalau seandainya Ada orang Lemah Tidak mampu Anzalika Daripada yang Demikian itu Ima Lidikil Wakti Ada kalanya Karena Semkitnya Waktu Aubillah Dati Zini Atau Bodohnya Pemikirannya IQ-nya Sangat rendah Sehingga Tidak bisa Belajar Al-Fatihah Tidak bisa Apalagi Dia menghapal Al-Fatihah Tidak bisa Karena memang IQ-nya Sangat rendah Atau Ada Milmu Alimi Atau Memang Tidak ada Guru Mau belajar Guru Tidak ada Atau Tidak ada Mushabnya Dia mau baca Tapi Mushab Tidak ada Sementara Kalau dia Hapal Tidak Hapal Mesti Ada Mushabnya Nah Mushab tidak ada Atau Alasan Alasan Lainnya Nah itu Bagaimana Tert-ter Dia wajib Sholah Dan Fatihah Itu Diganti Dengan apa Maka Dia boleh Membaca Tujuh Ayat Dan Dia tidak boleh Menterjemah Daripada Surah Al-Fatihah Jadi Kalau Ini Sudah Tidak bisa Ini Tidak bisa Kemudian Kalau Dia Ya Mau baca Ternyata Tidak punya Al-Quran Kalau Dia mau belajar Ternyata Tidak ada Gurunya Nah Itu Bagaimana Tetap Wajib Sholah Dan Patihah Itu Nanti Diganti Diganti Dengan Yang Lainnya Kalau Dia Apal Ayat Yang Lain Tujuh Ayat Silahkan Diganti Dengan Tujuh Ayat Tapi Kalau Dia Tujuh Ayat Tidak Apal Cuma Satu Ayat Sebagai Tidak Ada Ada Orang Yang Kurang Bagus Sholat Lalu Nabi Bersandar Fa'imkana Ma'aka Quranun Kalau Seandainya Kamu Memiliki Al-Quran Pakro Maka Sudah Baca Surah Apal Surah Al-Fatihah Ternyata Tidak Apal Kemudian Kata Nabi Punya Enggak Al-Quran Punya Enggak Mus'ad Kalau Punya Silahkan Itu Baca Pakro Baca Itu Al-Quran Wailah Kalau Seandainya Tidak Fahmadillah Ta'ala Maka Memujilah Kamu Kepada Allah Ta'ala Wahallilhu Dan Bertahdillah Kamu Wakabirhu Dan Bertahdillah Nah Baru Kalau Al-Quran Kagenisya Juga Penggantinya Baru Dengan Zikir Kata Nabi Baca Tahmid Baca Tahlil Baca Takbir Itu Begitu Jadi Kalau Masih Bisa Selain Al-Fatihah Ayat-ayat Yang lain Itu Dulu Ini Berdasarkan Hadis Nabi Kalau 7 Ayat Diapal Silahkan 7 Ayat Kalau 7 Ayat Diapal Satu Ayat Diapalnya Diulang Ulang Sampai 7 Kali Nah Kalau Tidak Bisa Juga Baru Disuruh Zikir Tahmid Tah Misalnya Subhanallah Walhamdulillah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kalau Subhanallah Doang Dibisa Yang lain Kagak Bisa Yaudah Subhanallah Tujuh Kali Subhanallah 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 Itu Tidak Tidak Boleh Jadi Kalau Tidak Bisa Belajar Sudah Belajar Sudah Belajar Bisa Dapat Cepat Tapi Belum Apal Silahkan Lihat Al-Qurani Lihat Musyad Makanya Kita Kalau Baca Surah Mau Panjang Solat Malam Kita Pengen Baca Surah Yasin Ya Rokat Pertama Surah Tabarok Surah Al-Wakiyah Boleh Kita Lihat Al-Qurani Buka Buka Al-Qurani Kita Baca Terus Apalagi Kalau Kita Pengen Buat Program Hatam Quran Dengan Ya Bacanya Di dalam Solat Cakep Itu Ya Jadi Saya Pernah Dikasih Ijazah Mengurus Saya Suruh Ya Baca Hatam Quran Sambil Ya Solat Nah Itu Diamalin Nah Itu Kan Otomatis Kita Baca 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 Abis Baca Fatihah Kita Baca Al-Quran Juz Pertama Satu Rokaat Nanti Juz Dua Rokaat Yang Kedua Terus Programkan Dalam Satu Bulan Biar Hatam Atau Dalam Waktu Setengah Bulan Hatam Wah Pahalanya Gudai Banget Nanti Kita Kalau Baca Quran Dalam Posisi Solat Itu Pahlanya Besar Bukan Lagi Satu Huruf Dibalas Dengan Sepuluh Kebaikan Tetapi Satu Huruf Itu Sudah Dibalas Dengan Seratus Kebaikan Coba Boleh Amalin Bapak Saudara Kita Baca Hatam Quran Tapi Dalam Solat Kalau Baca Biasa Kan Udah Sering Kita Ada Yang Bikin Program Sebulan Sekali Hatam Ada Yang Sengah Bulan Lagi Hatam Ada Yang Seminggu Hatam Silahkan Ada Bagus Tapi Lebih Bagus Lagi Kalau Bisa Kita Menghatamkannya Sambil Sorak Berarti Kan Harus Melihat Iya Silahkan Baca Kita Ya Baca Sambil Baca Nah Itu Masya Allah Itu Nilainya Begitu Besar Nah Ini Namanya Orang Kalau Solat Sambil Melihat Mushab Itu Dibolehkan Hukumnya Jadi Enggak Boleh Dia Punya Alasan Tidak Mau Solat Karena Tidak Bisa Baca Al Fatihah Seandainya Udah Kagak Bisa Juga Sama Sekali Tapi Dia Bisa Baca Zikir Maka Ganti Dengan Membaca Zikir Nah Zikirnya Harus Berjumlah Tujuh Sebagai Pengganti Daripada Tujuh Ayah Dalam Surah Al-Fatihah Begitu Yang Disampaikan Dalam Hadis Ini Berkata Imam Nawai Itu Bagus Bermula Maknanya Sesuai Sesungguhnya Membaca Dengan Quran Lebih Menyerupakan Jadi Kalau Al-Fatihah Gak Bisa Tapi Nanti Diganti Badalnya Al-Quran Juga Itu Lebih Asbah Lebih Menyerupai Yang Bagus Begitu Fatiha Gak Apal Tapi Ada Ayat Al-Quran Yang lain Yang Diapal Itu Yang Diganti Jadi Lebih Asbah Lebih Menyerupai Dan Bermula Syarat Tujuh Ayat Kalau Bisa Tujuh Ayat Lagi Jadi Karena Fatiha Terdiri Dari Tujuh Ayat Nanti Pengganti Ayat Yang Lain Juga Sama Tujuh Ayat Karena Itu Sebagai Pengganti Ada Pertanyaan Begini Apakah Disyaratkan Bahwa Ayat Ayat Yang Menjadi Pengganti Dari Fatiha Itu Harus Berturun Turun Ayat Satu Ayat Dua Ayat Tiga Ayat Empat Ayat Yang Kelima Ayat Yang Kenam Sampai Ayat Yang Ketujuh Apakah Itu Disyaratkan Kalau Kita Ganti Dengan Ayat Yang Lain Apakah Ayat Itu Harus Berurutan Sama Seperti Ayat Pertama Ayat Kedua Sampai Ayat Yang Ketujuh Jawabannya Bagaimana Di Dalam Jawaban Pertanyaan Tersebut Itu Ada Dua Pendapat Jadi Ada Dua Pendapat Jawabannya Yang Sampai Ayat Lamim Itu Ayat Yang Pertama Terus Zalikal Kitab Ular Raib Bafihi Hudal Lilt Muttakir Akhir Yang Kedua Terus Sampai Ayat Yang Ketujuh Itu Kata Imam Robi Lebih 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 Bagus Begitu Karena Berturut Turun Itu Lebih Menyerupakan Dengan Fatihah Sebab Surah Al-Fatihah Memang Wajib Dibaca Secara Mutawaliyah Dari Ayat Yang Pertama Kedua Ketiga Sampai Ayat Yang Ketujuh Karena Brikodoi Romadon Sebagaimana Bandingannya Orang Mengkodok Romadon Ya Kodok Romadon Kan Begitu Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Ketiga Terus Berturut Namun Kalau Orang Itu Tidak Mampu Ata Dizikrin Maka Dia Boleh Menggantinya Dengan Zikir Itu Boleh Begitu Jadi Kalau Seandainya Dia Ganti Dengan Ayat Ayat Al-Quran Tapi Tidak Bisa Juga Kalau Memang Bisa Itu Lebih Bagus Bahkan Ayat Ayat Yang Berturut Kata Imam Rahbi Lebih Bagus Menurut Yang Paling Saya Menurut Imam Nawawi Dan Itu Yang Dinaskan Kata Imam Nawawi Boleh Dipisah Misalnya Ayat Satu Surah Al-Baqarah Nanti Ayat Yang Keduanya Surah Ali Imran Ayat Yang Ketikanya Surah Yang Lain Kata Imam Nawawi Itu Ya Boleh Yajuz Ma'al Kunratih Padahal Dimampu Al-Al-Mutawali Artih Kalau Dimampu Ayat Yang Berturut-turut Nah Itu Begitu Jadi Menurut Imam Nawawi Ya Itu Kalau Seandainya Dia Mampu Membaca Ayat-ayat Yang Lain Secara Berturut-turut Tapi Sekarang Dia Tidak Begitu Artinya Al-Iblamim Surah Al-Baqarah Satu Ayat Nanti Hamim Satu Ayat Lagi Yasin Satu Ayat Lagi Nun Satu Ayat Lagi Kata 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 Nawawi Boleh Sebagai Pengganti Daripada Surah Al-Qatah Yang Tadi Tujuh Ayat Tapi Kalau Kata Imam Profi Ya Harus Berturut-turut Terus Alif Lamim Terus Terus Gak boleh Alif Lamim Yasin Yasin Nun Nun Hakim Dan Seterusnya Tapi Menurut Imam Nawawi Dibolehkan Kama Bikodohi Ramadhan Sebagaimana Bandingannya Pada Kodoh Ramadhan Fahina Ajaza Kalau Seandainya Dia Tidak Mampu Juga Atab Bizikrin Maka Dia Boleh Ganti Dengan Zikir Pateha Tidak Bisa Penggantinya Ayat-ayat Algon yang lain Tidak Bisa Juga Nah Kemudian Boleh Diganti Dengan Zikir Zikir Yang Lain Lir Hadisi Karena Ini Ada Hadis Dalam Kitabnya Sohih Imam Ibnu Hibad Ada Sesuanya Seorang Laki-laki Datang Siapa Orang Laki-laki Ilan Nabi Sallallahu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Maka Beliau Berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ibnila Astati'u Ata'allamul Qur'ana Fa'al Limni Sesungguh Saya Tidak Mampu Yang Membaca Al-Fatihah Apakah Kami Harus Belajar Al-Quran Fa'al Limni Maka Ajarkanlah Saya Mayud Zini Terharap Sesuanku Yang Dapat Membolehkan Saya Daripada Al-Quran Lalu Nabi bilang Katakanlah Subhanallah Walhamdulillah Walah Ilaha Illallah Wallahu Akbah Walah Hawlah Walah Kuwadah Illa Billahil Adiyyil Adiyyil Nah Nah Ini hadis menandakan bahwa Boleh Kalau ada orang Tidak bisa membaca Al-Fatihah Kemudian Tidak bisa Ganti dengan Ayat-ayat Al-Quran lainnya Maka yang ketiga Boleh diganti Dengan Zikir 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 Zikirnya dalam hadis Imam Ibn Hibbar Dijelaskan Bunyinya Subhanallah Walhamdulillah Walah Ilaha Illallah Wallahu Akbar Walah Allah Walah Kuwata Illa Billah Adiyyil Adiyyil Itu Zikirannya Wahal Yustaratu Ayatiyah Bisab Arti Anwa Ibn Zikri Ada pertanyaan lagi Apakah Disyaratkan Mendatangkannya Dengan Tujuh Macem Daripada Zikir Wajhani Jawabannya Ada Dua Jalan Kalau Ropi'i Berkata Imam Ropi'i Aprabuhumah Yang paling Dekat Daripada Kedudanya Naam Jadi Mesti Didatangkan Dengan Tujuh Macem Zikir Misalnya Zikir yang Pertama Tahmid Zikir yang Kedua Tahlil Nah itu kan Macem-macem Jadi Macem Zikir pertama Macem Zikir yang Kedua Macem Zikir yang Ketiga Dan seterusnya Begitu Kata Imam Ropi'i Dan tidak boleh Naksu huruf Hil badali Mengurangi Huruf-huruf Dan pengganti An huruf Hil fatihati Daripada huruf Fatihah Bahkan Dia punya pendapat Penggantinya Itu Tidak boleh Kurang Hurufnya Daripada huruf Fatihah Sawa'un Sawa'un Kanal Badal Kur'anan Sama saja Badal Itu Penggantinya Itu Diambil Dari Al-Quran Al-Quran Atau lain Daripada Al-Quran Kal Asli Sama Sepertinya Walaukana Dibaca Wahyu Gedehul Bakiyah Kemudian Dia Gantikan Sisanya Dari Ayat Yang Tidak Dia Hapal Dengan Ayat Yang Lain Daripada Selain Fatihah In Ahsanahu Jika Memang Dia Dapat Dan Bagus Bacaannya Wa'illah Kalau Seandainya Ayat-ayat Al-Quran Yang Lain Dia Tidak Apal Dan Tidak Bagus Bacanya Karoroha Maka Satu Ayat Al-Fatihah Yang Di Hapal Silahkan Diulang Ulang Sampai Berapa Kali Tujuh Kali Misalnya Ayat Pertama Daripada Surah Al-Fatihah Bismillah Irrahman Irrahim Itu Doang Yang Diapa Itu Doang Yang Dibisa Nah Kalau Memang Itu Doang Yang Dibisa Baca Bismillah Irrahman Irrahim Kekurangannya Yang Yang Ambil Dari Ayat Yang Lain Ternyata Ayat Yang Lain Dari Al-Quran Dikagabisa Juga Berarti Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Tujuh Kali Diulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim 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 Itu Namun Dibaca Fatiha Sama Seperti Tujuh ayat Karena Apa Cuma Satu ayat Doang Sementara Quran yang Lain Dikagabisa Ya udah Itu aja Diulang-ulang Sampai Tujuh Tujuh Kali Begitu Bapak Saudara Kemudian Dilanjutkan lagi Disini Ya Dibilang Walaya Juzuh Dan Tidak Boleh Ya Walaya Juzuh Dan tidak Menaksu Huruf Il-Badali Yaitu Mengurangi Huruf Huruf Pengganti Min huruf Il-Fatiha Ti Daripada Huruf-huruf Fatiha Sawa Onkanal Badalu Kur'anan Sama saja Penggantinya Itu Al-Quran Al-Ghayra Atau lainnya Kal-Asli Ya Seperti Asaf Walau Kana Kalau Andainya Orang itu Yasunu Ayatan Bagus Bacaannya Satu ayat Min al-Fatiha Di Daripada Surah Al-Fatiha Atta Bihat Maka Silahkan Dia Baca Satu Ayat Daripada Fatiha Lalu Diganti Sisa-sisanya Dengan Surah Yang Lain Jika Memang Dia Bisa Dan Bagus Bacanya Maka Dia Boleh Mengulang Ulangi Satu Ayat Daripada Al-Fatiha Sebanyak Tujuh Kali Wala Bunda Dan Mesti Min Murah Ati Tertibi Dia Pelihara Tertibnya Jadi Yang Tertib Ayat Yang Pertama Ayat Yang Kedua Ayat Yang Ketiga Ayat Yang Kempat Tertib Kalau Seandainya Ayatnya Dari Awal Fatiha At Tertib Maka Didatangkan Dengan Ayat Fatiha Awalan Pertama Misalnya Dia Apalnya Cuma Ayat Yang Pertama Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maka Itu Ayat Yang Pertama Dibaca Dulu Sisanya Dibaruh Baca Surah Surah Yang Lain Kalau Dihapal Silahkan Suma At-Tabil Badali Kemudian Baru Dia Datangkan Dengan Surah Pengganti Tinggal 6 ayat Cari Dari Surah Yang Lain Nah Itu Tapi Yang Pertama Mesti Baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau Di Apalnya Cuma Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Nah Berarti Ayat Yang Pertama Dicari Surah Yang Lain Ayat Yang Kedua Dibaca Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Ayat Yang Ketiga Cari Surah Yang Lain Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Namanya Muratul Tertib Dia Harus Menjaga Dan Memlehrah Tertib Nya Wahim Kanan Kalau Seandainya Ayatnya Itu Min Akhir Al-Fatihah Yang Diapal Dari Penghujung Akhir Al-Fatihah Sirot Al-Lazina An-Amta Al-Layhim Gheril Maudumi Al-Layhim Waladul Al-Layhim Itu Dua Yang Diapal Ayat Yang Terakhir Itu Ayat Yang Ketujuh Dari Surah Al-Fatihah Nah Itu Bagaimana Maka Dia Harus Mendatangkan Penggantinya Dulu Ayat Yang Pertama Dari Surah Yang Lain Ayat Kedua Ayat Ketiga Ayat Kempat Ayat Kelima Ayat Kenam Nah Baru Sirot Al-Lazina An-Amta Al-Layhim Gheril Maudumi Al-Layhim Waladul Begitu Itu yang dimaksud Muratul Tartib Jadi Gak boleh Bapak Saudara Kita Apalnya Sirot Al-Lazina An-Amta Al-Layhim Sampai Selesai Kemudian Tiba-tiba Kita Solat Langsung Baca Sirot Al-Lazina An-Amta Al-Layhim Gak Boleh Karena Itu Adanya Posisinya Dimana Di Ayat Yang Terakhir Karena Dalam Baca Surah Al-Layhim Harus Tertib Ya Makanya Cari Ayat Yang Pertama Dulu Ayat Yang Kedua Dari Surah Yang Mana Sebagai Badal Sebagai Pengganti Daripada Surah Al-Layhim Nah Nanti Ayat Yang Terakhir Yang Ketujuh Baru Dibaca Sirot Al-Lazina An-Amta Al-Layhim Ghaidil Maudhubi Al-Layhim Walad Lulid Ini Yang Dimaksud Dengan Redaksi Wajib Seseorang Baca Patnya Harus Tertib Dijaga Tertib Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu namanya Tertib Fa'illam Yuhsin Say'an Nah Sekarang Kalau Seandainya Ada Ada Orang Mas Sholat Tapi Kagak Bisa Sama Sekali Baca Pateha Enggak Bisa Baca Juga Enggak Bisa Hapal Enggak Bisa Baca Enggak Bisa Kemudian Ayat Ayat Alkon Yang lain Sama Juga Enggak Bisa Juga Zikir Bagaimana Enggak Bisa Juga Itu Kalau Memang Dia Enggak Bisa Sama Sekali Wakobat Maka Orang Tersebut Cukup Berdiri Saja Bikodri Kiro Atil Fati Hati Seukuran Membaca Fatiha Udah Diam Aja Seukuran Orang Baca Fatiha Tetap Wajib Sholat Bukan Berarti Oh Saya Enggak Sholat Emang Kenapa Karena Saya Enggak Bisa Baca Fatiha Enggak Bisa Nyari Pengganti Baca Fatiha Enggak Bisa Zikir Nah Otomat Semuanya Enggak Mampu Tetap Wajib Sholat 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 Cuma Diri Doang Wakobat Berdiri Seukuran Orang Baca Fatiha Lihat Orang Kalau Baca Fatiha Ada Tiga Menit Oh Ada Tiga Menit Yaudah Tiga Menit Berdirinya Kalau Baca Fatiha Dua Menit Yaudah Dua Menit Dirinya Kalau Baca Fatiha Lima Menit Ya Berdirinya Lima Menit Itu Masih Wajiban Seperti Ini Yang dimaksud Wakobat Bikodri Kira Adil Fatiha Lian Kira Adil Fatiha Karena Membaca Fatiha Wajib Batun Hukumnya Wajib Walukupu Ya Dan Berdiri Bikodri Seukuran Baca Fatiha Wajib Berdirinya Kan Wajib Ya Seukuran Baca Fatiha Fatiha Kalau Andainya Uzur Salah Satu Keduanya Ya Bakial Ahor Masih Tetap Yang Lain Jadi Baca Fatiha Wajib Berdirinya Juga Wajib Sekarang Baca Fatiha Kagak Bisa Ya Berdirinya Aja Begitu Jangan Dua-duanya Baca Fatiha Enggak Diri Juga Enggak Nah Itu Enggak Boleh Jadi Baca Fatiha Wajib Berdiri Wajib Sekarang Baca Fatiha Enggak Bisa Yaudah Sisanya Aja Apa Sisanya Berdiri Nah Berdiri Saja Udah Walaupun Tanpa Membaca Fatiha Itu Alasannya Ya Jadi Alasannya Ya Pak Iza Ta'azzar Ahluma Bakial Akhar Wa Misruhu Atasahudul Akhiru Dan Perumpamaan Yang Sama Apa Tasahud Akhir Tasahud Akhir Wajib Duduknya Wajib Sekarang Kalau Kita Kagak Bisa Baca Tasahud Akhir Duduknya Aja Jadi Ada Dua Kewajiban Disitu Tasahud Wajib Kemudian Duduknya Wajib Sekarang Tasahud Akhir Kagak Bisa Yaudah Diduduk Aja Didiem Gak Usah Ngapa Ngapain Tapi Duduk Nah Itu Namanya Ada Dua Kewajiban Nah Kalau Ada Dua Kewajiban Salah Satunya Ada Uzur Maka Sisanya Mesti Dikerjakan Kolab Nur Rib Ati Berkata Ibn Ibn Rib Wa Misluhu Dan Seperti Tasahud Akhir Tasahud Awal Tasahud Awal Wal Kunuh Dan Kunuh Kunuh Kan Waktu Berdiri Sekarang Kunuh Dikagak Bisa Yaudah Diam Sambil Berdiri Pada Saat Lagi Yang Tidak Jadi Baca Kunuh Dikagak Bisa Berarti Tetap Berdirinya Hukumnya Wajib Berkata Sahih Kunuh Iklid Dalam Kitab Iklid Walaya Kipuh Dan Tidak Perlu Berdiri Berdiri Orang Kunuh Karena Berdirinya Kunuh Itu Mas Ruhun Disyariatkan Liga Ini Bagi yang Lain Yaudah Duduk Siapa Seseorang Pintasaudil Awali Pada Saat Awal Karena Duduknya Pada Saat Awal Itu Maksudun Pinafsi Yang Dimaksud Pada Dirinya Wallahu A'lam Dan Allah Yang Lebih Mengetahui Nah Nanti Baru Kola War Ruku Wattu Magninatu Pih Nah Mudah-mudahan Apa yang Kita baca Pada Kesempatan Malam Hari ini Ada Manfaatnya Khususnya Untuk Pribadi Saya Dan Mudah-mudahan Juga Untuk Pada Hadirin Yang Mas Kalian Akhirnya Manakala Disana Sini Terdapat Kesalahan Kekurangan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Tidak 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 Sempurna Kejuali Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Wasallallahu Walhamdulillah Rabbil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak